Kementerian Agama menulis aturan-aturan azan tidak boleh keras, volumenya harus dikecilin, tidak boleh lama-lama kalau ada pengajian, khutbah Jumat tidak boleh pakai mic yang dicorong, harus di dalam saja, pengajian juga begitu, terakhir juga dilarang dan sebagainya, sudah dibuat. Dan begitu itu disosialisasikan, seluruh ulama se-Indonesia menolak dengan keras, saya masih sekolah SMP, tapi saya mendengar kaset rekaman K.H. Syukron Makmun, tokoh NU, berpidato sekeras-kerasnya di depan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Sudar Mono, jangan coba-coba mengatur azan di negeri Indonesia. Indonesia merdeka dengan perjuangan orang Islam dan para ulama. Pak Harto membatalkan aturan itu, kurang apa kuatnya Pak Harto, 32 tahun jadi Presiden, tidak main paksa, orang Islam 88,7% di Indonesia, tidak setuju, ya sudah. Yang perlu dikecilkan volumenya itu bukan microphone waktu azan, karena azan ini memang harus keras. Yang perlu dikecilkan itu volume dolar yang sekarang sudah hampir 15 ribu. Turunkan dolar, tunjukkan kau hebat bekerja, bukan menurunkan volume azan kau atur-atur. Kalau memang tidak senang dengan Islam, bilang terang-terang. Bikin barisanmu melawan Islam, biar kita tahu mana-mana lawan, mana kawan. Jangan sembunyi dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Jantan, coba tunjukkan jantan. Memang tidak senang dengan Islam, tunjukkan. Biar kami tahu juga. Giliran main musik, 5 kilometer masih terdengar, 35 ribu watt dipasang microphone-nya. Kau tidak dikeluarkan peraturan mengatur suara, konsep-konsep musik. Musik-musik yang tidak sembayang lagi, orang yang tidak sholat lagi. Buka-buka aurat, joget-joget maksiat. Kau tidak ada peraturan mengaturnya. Semua orang Islam akan mendidih darahnya kalau mendengar seperti ini. Di hari Jumat, hari terbaik yang pernah disinari matahari. Sejak awal bumi diciptakan sampai hari kiamat. Hari Agung ini Allah kumpulkan kita di Masjid Az-Zikra Sentul. Untuk sama-sama menundukkan jiwa raga kita. Menyembah Allah SWT, memenuhi panggilan azan. Melaksanakan fardu solat Jumat berjemaah. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan para sahabat RA. Ini satu sunnah yang besar. Yang hari ini masih berjuta-juta orang Islam meninggalkannya. Kalau solat Jumat saja mereka tidak jaga. Bagaimana solat lima waktu mereka mahu jaga. Orang yang meninggalkan solat adalah manusia paling bejat di muka bumi ini. Orang yang menghardik anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin. Di dalam Quran disebut pendusta agama. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Dan menolak memberi makan orang miskin. Ini disebut pendusta agama. Tapi orang yang meninggalkan solat bukan pendusta agama. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari. Itu solat adalah tiang agama. Siapa mengerjakan solat. Dia telah membangun. Menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan agama. Meninggalkan solat. Barang siapa meninggalkan solat. Orang itu telah mengambrukkan agamanya. Telah menghancurkan agamanya. Telah merobohkan agamanya. Lebih parah orang yang tidak solat. Daripada orang yang menghardik anak yatim. Dan menolak memberi makan orang miskin. Mereka pendusta agama. Tapi meninggalkan solat. Menghancurkan agama. Merobohkan agama. Kalau ada orang merobohkan masjid ini. Kita akan ramai-ramai. Menangkap orang itu. Dan membawanya ke kantor polisi. Ini manusia bejat. Merobohkan masjid. Tapi orang yang tidak solat. Bukan merobohkan masjid. Merobohkan agama. Berapa banyak hari ini anak kita kandung. Lahir batin. Alir darah kita mengalir di tubuhnya. Bertahun-tahun meninggalkan solat. Tidur di bawah atap rumah kita. Di sebelah dinding kamar tidur kita. Kita beri makan. Kita beri sekolah. Kita belikan sepeda motor. Dipasang AC. Aircondition. Dia punya kamar supaya sejuk. Tapi dia sehari-hari meninggalkan solat. Kata Rasul ini orang. Mengambrukkan agama. Merobohkan agama. Orang merobohkan agama. Kita kasih makan siang malam. Disekolahkan. Diservis. Merobohkan masjid. Kita tangkap. Bawa kantor polisi. Semestinya anak kita kalau tidak solat. Kita mesti lebih menangis lagi. Sebab anak kita lebih bejat dari manusia yang menghancurkan masjid. Lebih bejat dari manusia yang menolak memberi makan orang miskin. Dan membentak-bentak anak yatim. Kita harus kumpulkan anak kita. Kamu sudah akhir balik anak. Solatlah anak. Kalau kau tinggalkan solat. Kau adalah manusia paling bejat. Kamu merobohkan agama kita. Ini kunci sepeda motor kau pegang. Besok subuh setengah jam sebelum azan subuh. Kau bangunkan bapak. Sama-sama kita mandi. Sama-sama kita pergi ke masjid. Bawa sepeda motor. Bapak sudah tua. Gak bisa lihat jalan dengan baik. Mari sama-sama kita bangun agama kita. Jangan kita jadi peroboh-peroboh agama. Hari ini kita harus nangis dengan anak kita. Rasulullah melarang kita mengeluarkan suara keras. Allah melarang kita bersuara keras. Sejelek-jelek suara adalah suara seperti suara keledai di tengah-tengah pasar. Kalau kita bersuara keras di depan Nabi. Amal-amal ibadah kita dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terbakar hangus. Seperti rumput dibakar api. Yang boleh bersuara keras adalah ketika mengumandangkan azan. Rafa'as-saud menegakkan suara setinggi-tingginya. Nabi bermusyawarah ingin memanggil orang solat berjemaah. Dengan para sahabat. Sebagian mengusulkan kita pasang tanduk. Kita tiup tanduk. Panggil orang tiup tanduk trompet. Kata Nabi aku tidak suka itu cara orang Yahudi mengumpulkan umatnya untuk sembahyang. Satu sahabat lagi ayo kita pukul lonceng. Aku tidak suka. Itu cara orang Nasrani mengumpulkan umatnya untuk sembahyang. Yang satu lagi bilang kita pasang api yang besar. Aku tak suka kata Nabi. Itu seperti orang Majusi mengumpulkan orang untuk sembahyang. Musyawarah ditutup. Kata Nabi kita tangguhkan dulu musyawarah ini. Malamnya Abdullah bin Zaid wa'alaikum bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat malaikat. Sedang membawa lonceng yang sangat indah sekali terbuat dari perak. Abdullah bin Zaid wa'alaikum dalam mimpinya berkata. Wahai Tuhan izinkan saya membeli lonceng Tuhan. Karena Nabi sedang memikirkan bagaimana mengumpulkan orang untuk solat lima waktu. Saya akan bayar walaupun lonceng Tuhan ini mahal tapi ini bagus. Suaranya keras dan merdu. Orang itu berkata maukah kau kuajarkan yang lebih baik dari ini. Khairun min hadha lebih baik dari ini. Abdullah bin Zaid wa'alaikum mengatakan mau. Maka laki-laki itu malaikat dalam mimpinya itu menyerukan kalimat-kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashahadu an la ilaha illa Allah, Ashahadu an la ilaha illa Allah, Ashahadu an la muhammad rasulullah, Ashahadu an la muhammad rasulullah. Hayi ala salah, hayi ala salah, hayi ala al falah, hayi ala al falah. Begitu senangnya Abdullah bin Zaid Begitu dia bangun dari tidur Dia segera bersiap-siap pergi ke masjid Dan menjumpai Rasul Ya Rasul tadi malam aku jumpa begini ceritanya Kemudian orang itu mengatakan Tidak usah pakai lonceng Ini ada kalimat-kalimat lebih baik dari suara lonceng Dibacakanlah oleh Abdullah bin Zaid Maka Rasulullah mengatakan Cocoklah inilah yang tepat Untuk memanggil orang-orang untuk Salat lima waktu Maka serukanlah azan Maka kata Rasul wahai Bilal datang sini Wahai Abdullah Kamu beruntung mendapatkan mimpi ini Tetapi suaramu tidak keras Azan ini perlu keras Suara yang keras dan merdu adalah Suara Sayyidina Bilal bin Rabbah Maka kata Rasul wahai Bilal Naiklah ke atas haura Bawalah Abdullah bin Zaid Wahai Abdullah bin Zaid Kau ucapkan kalimat itu pelan-pelan Dan Sayyidina Bilal mengulanginya Keras-keras Maka sunnat azan itu mengulangi Kalimat azan itu bagi muazzin Taswid sekali pelan Allahu Akbar Allahu Akbar Baru keras Allahu Akbar Allahu Akbar Maka jadilah Sayyidina Bilal muazzin 14 abad lebih Islam berdiri Tidak ada orang yang terganggu Dengan suara azan 6 presiden telah menjadi Presiden Republik Indonesia Tidak ada orang terganggu Dengan suara azan Tahun 1977 Pemilu Pertama kali Partai disempurnakan Jadi tiga Difusikan Partai Kristen Partai Protestan Partai Murba Partai Nasional Ini dikumpul menjadi PDI Perjuangan Waktu itu belum ada perjuangan PDI Partai-partai Islam Partai Masyumi Permusi Masyumi sudah bubar Dibubarkan Bung Karno tahun 60 Permusi Partai NU Partai Perti Partai Satuan Tarbiah Islam Dan lain-lain Yang partai-partai Islam Dijadikan satu Menjadi P3 Lambangnya Kaabah Dan Sekretaris Bersama Golkar Tiga parti Waktu itu ribut Soal azan Kementerian Agama Menulis Aturan-aturan azan Tidak boleh keras Columonya harus dikecili Tidak boleh lama-lama Kalau ada pengajian Khutbah Jumat Tidak boleh pakai mic Yang dicorong Harus di dalam saja Pengajian juga begitu Terakhir juga dilarang Dan sebagainya Sudah dibuat Begitu itu disosialisasikan Seluruh ulama se-Indonesia Menolak dengan keras Saya masih sekolah SMP Tapi saya mendengar Kaset rekaman Kehaji Syukron Makmun Tokoh MU Berpidato Sekeras-kerasnya Di depan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Sudar Mono Jangan coba-coba Mengatur azan Di negeri Indonesia Indonesia merdeka Dengan perjuangan Orang Islam Dan para ulama Pak Harto Pak Harto Membatalkan Aturan itu Kurang apa Kuatnya Pak Harto 32 tahun Jadi Presiden Tidak main Paksa Orang Islam Sekarang 2018 88 98 2008 40 tahun Aturan yang sudah 40 tahun Dimasukkan di bawah meja Sekarang mau diangkat lagi Yang perlu dikecilkan Volumenya itu Bukan Mikrofon Waktu azan Karena azan ini memang Harus keras Yang perlu dikecilkan itu Volumen dolar Yang sekarang sudah Hampir 15 ribu Torunkan dolar Tonjokkan kau hebat bekerja Bukan menurunkan volume Azan kau atur-atur Kami para ulama Tidak mau Cerita-cerita politik Yang kami ceritakan ini Bukan urusan politik Ini urusan agama Ketika azan yang memang Harusnya dengan suara keras Harus diatur-atur Dipelan-pelankan Kalau memang tidak senang Dengan Islam Bilang terang-terang Bikin barisanmu Melawan Islam Biar kita tahu Mana lawan Mana kawan Jangan Sembunyi dalam selimut Menggunting dalam lipatan Jantan Coba-coba tunjukkan Memang tidak senang Dengan Islam Tunjukkan Biar kami tahu juga Siapa tidak cinta Dengan NKRI Paling banyak Darah tertumpah Nyawa Tercabut Memerdekakan Indonesia Ini adalah orang-orang Islam Para ulama Tidak mungkin Orang Islam Dan para ulama Mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia Jangan membangunkan Macam tidur Giliran main musik Lima kilometer Masih terdengar 35 ribu watt Dipasang microphone-nya Kau tidak Kau tidak dikeluarkan Peraturan Mengatur Suara Konsep-konsep Musik Musik-musik yang Tidak sembayang lagi Orang yang Tidak sholat lagi Buka-buka Aorat Joget-joget Maksiat Kok tidak Ada peraturan Mengaturnya Azam Kuih atur Atur Semua orang Islam Akan mendidih Darahnya Kalau mendengar Seperti ini Sekali lagi Saya tekaskan Ini bukan cerita Politik Ini cerita agama Berapa menitlah Azam Maudiatura Atur Volumenya Lulung Singapura Bebas Azam Pakai microphone Setelah Singapura Dikuasai oleh Orang-orang Bukan Islam Azam Tidak boleh lagi Pakai microphone Di Singapura Tapi Singapura Tidak pernah berperang Melawan penjajah Mereka merdeka Diberi oleh Inggris Sebagai hadiah Jangan samakan Dengan Indonesia Yang merdeka Dengan teriakan Allahu Akbar Dan teriakan Jihad Dari para ulama Dan para santri Dan para orang Islam Meskipun ada orang lain Tidak dapat Dikatakan banyak Hanya 10% 90% Pasti Yang memerdekakan Indonesia adalah Orang Islam Tugas kita Orang Islam Ini bukan Ibadah saja Ibadah itu Nomor dua Ayat Al-Quran Menugaskan kita Sebagai orang Islam Khalifah Di atas dunia Tugas kita itu Bukan ibadah Saja Tugas kita itu Dua Ayatnya Berturut-turut Yang pertama Bukan ibadah Justru ibadah Nomor dua Nomor satu Apa Berilah peringatan Beri peringatan Orang mau dia keluarkan Itu Sudah disimpan Pak Harto 40 tahun Tidak ada presiden Penggantinya yang berani Membuka itu Bus Dur Tidak berani Ibu Megawati Tidak berani Pak SBY Tidak berani Bapak Habibi Bapak Habibi Tidak berani Tidak ada Semua apal Lakum din Hukum Waliyah din Kita tidak urus Agama orang Orang jangan Coba-coba Urus Agama kita Beri peringatan Anak kita Tidak solat Beri peringatan Istri kita Tidak tutup Aurat Beri peringatan Kepala desa Kita tidak Solat Beri peringatan Camat kita Mengutip Uang Pengli Beri peringatan Kita tidak Dalam rangka Menangkapnya Karena kita Bukan polisi Bukan ketegang Kita peringatkan Presiden Keliru Kita ingatkan Tidak dalam rangka Kita menangkapnya Bukan kita Urusan kita Itu Tapi memberi peringatan Itu urusan kita Beri peringatan Ini Kalimat perintah ini Kenapa Beri peringatan Karena Peringatan Memberi manfaat Kepada orang Beriman Kalau orang Fasik Orang Durhaka Orang Kafir Munafikun Musyrik Di peringatan Dia marah Karena Peringatan Ini hanya Manfaat Untuk orang Beriman Orang Beriman Di Indonesia Hampir 90% Berikan Peringatan Kalau dia Marah Biasalah Nabi Yahya Nabi Zakaria Dibunuh Oleh Kaumnya Sendiri Gara-gara Memberi Peringatan Nabi Muhammad Dilempari batu Di Troif Diusir Dari Mekah Ke Medina Wafatnya pun Tidak Bisa Di Mekah Wafat Di Medina Karena Memberi Peringatan Nabi Ibrahim Dibakar Namrud Pamannya Azhar Ikut Campur Dalam Membakarnya Bapak Kandungnya Namanya Tarah Atau Tarikh Tapi Bapak Yang Membesarkannya Adik Bapak Namanya Azhar Ikut Andil Membakar Nabi Ibrahim Kenapa Karena Memberi Peringatan Apakah Gara-gara Ini Kita Harus Berhenti Memberi Peringatan Tidak Kita Harus Memberikan Peringatan Sekeras-kerasnya Kalau Tidak Maksiat Agama Akan Hancur Nabi Mengatakan Kalau Kamu Melihat Kemungkaran Kamu Mesti Rubah Dengan Tangan Obah Dengan Tangan Jangan Biarkan Itu Kemungkaran Jalan Terus Meskipun Semua orang Marah Walau Karihal Kafirun Tidak Ada Masalah Dibunuhnya Pun Kita Tidak Apa-apa Asal Kita Dibunuh Dalam Menyampaikan Kebenaran Mengubah Kemungkaran Dibunuh Tidak Apa-apa Kita Mulia Matinya Belum Netes Darah Kita Ke Bumi Seluruh Dosa Kita Sudah Diampuni Kalau Tidak Mampu Dengan Kekuasaan Dengan Tangan Fabilisani Menjeritlah Kamu Dengan Lidah Jangan Diam Menjeritlah Kamu Dengan Lidah Lidah Walaupun Untuk Itu Kamu Dipenjara Dibunuh Ada Masalah Itu Kalau Dalaman Rumahnya Dia Duduk Di Kursi Menjaga Padi Itu Agar Jangan Dimakan Ayam Tiba-tiba Datang 100 Ekor Ayam Tetangga Memakan Padinya Dan Dia Hanya Melihat Ayam Itu Dengan Benci Dalam Hatinya Satu Satu Dia Benci Lihat Ayam Makan Habis Padinya Dimakan Ayam Itu Selemah Lemah Iman Kamu Tidak Dimakan Ayam Karena Kamu Benci Dengan Ayam Kamu Tidak Dimakan Ayam Tapi Padi Yang kau Jaga Habis Dimakan Ayam Kalau Kita Melihat Kemungkaran Kerusakan Agama Kita Hanya Benci Saja Kitanya Mungkin Selamat Tapi Agama Kita Anak Cucu Kita Habis Dimakan Kemungkaran Itu Bangun Kejar Kemungkaran Itu Usir Sejauh Jauhnya Agar Ayam Itu Tidak Kembali Lagi Memakan Padi Kita Yang Kedua Baru Aku Tidak Jadikan Jin Dan Manusia Kata Allah Kecuali 24 Jam Tunduk Patuh Menjadi Hamba Hambaku Kata Allah Tidak Tidak Ada Yang Layak Dipatuh Dipatuhi Kecuali Allah Pemerintah Wajib Dipatuhi Meskipun Kita Tidak Memilihnya Kalau Dia Sudah Jadi Pemerintah Presiden Kita Wajib Mematuhinya Tapi Ada Garisnya Tidak Tidak Melawan Allah Subhanahu Wajib Kalau Tidak Melawan Allah Lampu Merah Di jalan Harus Berhenti Wajib Berhenti Berhenti Wajib Hukumnya Berhenti Kalau Kita Lewati Lampu Merah Berdosa Wajib Kita Taati Aturan Iya Betul Tepati Kamu Kesepakatan Betul Tapi Kalau Kesepakatan Yang dibuat Melanggar Agama Siapapun Makhluk Yang Melakukannya Tidak Boleh Dipatuhi Oleh Karena Itu Saya Menghimbau Suruhan Azam Jangan Dikurangi Volumenya Kalau Ngaji Baca Quran Pakai Kaset Tidak Dibuat Saya Setuju Tak ada Manfaatnya Itu Dibuat Pakai Kaset Di Masjid Diputar Satu jam Sebelum Subuh Tak ada Manfaatnya Pun Itu Siapa Yang Dengar Orang Juga Tidur Tapi Kalau Azam Volume Mikrofon Jangan Coba Coba Dikurangi Semakin Jauh Orang Mendengar Semakin Bagus Suara Azam Itu Sekuat Kuatnya Azam Dikumandankan Orang Tidak Datang Ke Masjid Apalagi Sayup Sayup Sampai Tidur Lanya Orang Mendengarnya Semoga Khutbah Jumat Yang singkat Ini Ada Manfaat Kepada Kita Agar Kita Bisa Menjalankan Dua Perintah Sebagai Khalifah Yang Pertama Sampaikan Kebenaran Berikan 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 Peringatan Dakwah Kamu Sekuat Tenagamu Sampai Mati Dan Kemudian Beribadahlah Kamu Sampai Mati Sesungguhnya Ibadah Tidak Akan Ada Tanpa Dakwah Solat Berjemaah Belum Dibuat Azan Duluan Dibuat Memanggil Duluan Dakwah Duluan Puasa Belum Dibuat Dilihat Dulu Bulan Sudah Nampak Bulan Diperintahkan Besok Kita Puasa Puasa Zakat Belum Jatuh Tempoh Malam Lebaran Tapi Mulai Dari Sabtu Ramadhan Orang Sudah Memerintahkan Mari Bayar Zakat Sudah Didakwah Memang Dakwah Lebih Dulu Dari Ibadah Tidak Akan Ada Ibadah Tanpa Dakwah Semoga Kita Mati Dalam Dakwah Dan Mati Dalam Ibadah Telah Berjanji Allah Kepada Orang Beriman Lagi Beramal Soleh Bahwa Mereka Akan Memperolehi Keampunan Atas Dosa Mereka Dan Memperolehi Pahala Yang Besar Barakallah Liwalakum Fil Quran Al-Azim Wala Fa'ni Wa Iyakum Bima Fihi Minan Ayati Wadhikri Al-Hakim Wa Takabbal Mini Wa Minkum Tilawat Tahu Innahu Hu Assamih Al-Alim Fa'staghfirullah Innahu Hoh 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 Hoh